Halo anime lovers, balik lagi di channel gue, Agas Gun. Oke, di video kali ini gue mendapatkan informasi tentang anime Horimiya season kedua. Ya, buat kalian yang ngeliat video gue kemarin, gue tuh bahas tentang anime Horimiya. Dan ternyata kali ini ada resmi dari anime Horimiya cuy. Yang dimana anime Horimiya akan memiliki sebuah serial baru atau seris baru gitu ya kan. Nah, seris tersebut bernama Horimiya Fish. Jadi, anime Horimiya resmi mengumumkan mendapatkan proyek anime baru berjudul Horimiya Fish. Yang akan dirilis pada Juli 2023 dan studionya adalah Cloverworks. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini tuh kemungkinan akan spin-off cuy. Artinya apa bang kalau spin-off? Spin-off berarti tidak mengikuti story aslinya, entah itu manga ataupun leg novel. Jadi, ini adalah original buatan studio atau buatan produsernya gitu ya kan. Tapi, nggak apa-apa walaupun spin-off, tapi menurut gue cukup menghibur juga sih nanti gitu ya kan. Dan gue nggak tahu berapa episodenya. Kalau spin-off rata-rata sih cuma 1 atau 2 atau 3 gitu ya kan. Nggak sampai lebih dari 3. Tapi kalau serial, berarti ini tuh bukan spin-off cuy kalau serial. Tapi mengingat manga anime Horimiya ini yang udah berakhir dan itu cuma menyisakan beberapa capture doang. Kemungkinan kalau serial tuh kan 12 episode ya, berarti 6 episodenya tuh akan bertipe original cuy. Atau story spin-off gitu ya kan. Kayak misalkan beberapa adegan yang terlewat, mungkin ya kan akan dimasukkan gitu. Karena kan di Horimiya juga banyak sekali adegan yang terlewat di manganya. Dan di Juli nanti gila sih banyak sekali anime yang dirilis gitu ya kan. Kemarin ataupun tadi kan kita bahas Musoukutensei yang akan dirilis Juli. Terus ada Mahoga Queen juga Juli gitu ya kan dilanjutkan. Ini akan menjadi musim yang paling the best banget selain musim Fall 2020 kemarin gitu ya kan. Karena di musim Fall 2020 kemarin tuh banyak anime populer yang naik cuy gitu ya kan. Dan ini menurut gue musim Summer sekarang tuh akan melebihi musim Fall 2020. Karena ya banyak sekali anime dirilis kayak Musoukutensei, Tonika Kukawaii, Demon Slayer gitu ya kan. Mereka berkumpul semua di satu musim, yaitu musim Summer. Nah gimana menurut kalian tentang anime Horimiya nanti apakah akan spin off atau menurut kalian mungkin akan mengikuti beberapa adegan yang ada di manga atau source originalnya. Nah terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. sub indo by broth3rmax